Pemirsa korban tewas akibat serangan Israel ke jalur Gaza terus bertambah. Sampai hari ke-16, korban tewas telah melampaui angka 850. Angka ini kemungkinan besar akan bertambah karena tim evakuasi belum bisa menyisir seluruh lokasi yang dijadikan sasaran tentara Israel. Jumlah korban tewas dan luka-luka akibat agresi Israel ke jalur Gaza meningkat cepat. Menurut catatan Otoritas Kesehatan Palestina Jidilalur Gaza, sampai minggu pagi waktu setempat atau minggu siang waktu Indonesia, korban tewas akibat kemburan Israel sejak 27 September lalu mencapai 854 orang. Dari jumlah ini 270 diantaranya adalah anak-anak, 93 perempuan dan 12 tenagam paramedis. Sedangkan korban luka-luka mencapai 3.490 orang. Angka korban sebanyak itu tergolong sangat tinggi bila dibandingkan dengan total penduduk jalur Gaza yang tidak lebih dari 1,5 juta. Sementara itu, seperti dilaporkan kantor berita AFP dalam pertemuan tertutup di Tel Aviv, terungkap informasi bahwa tentara Israel telah menewaskan tidak kurang dari 500 pejuang Palestina, sebagian besar anggota Hamas. Juru bicara Angkatan Darat Israel, Jakob Dalal, tidak mau mengkonfirmasi angka tersebut, namun ia mengakui jumlahnya ratusan. Jumlah korban tewas dan luka-luka hampir pasti dipastikan akan terus bertambah. Hal ini karena Israel makin mengintensifkan serangan dan tim evakuasi belum bisa menyisir seluruh lokasi yang dijadikan sasaran serangan oleh tentara Israel. Di tengah-tengah gencarnya kemburan Israel dan perkembangan angka korban yang sangat cepat, sejumlah dokter Palestina menuduh tentara Israel menggunakan peluru fosfor putih terhadap penduduk sipil. Dalam serangan artileri ke Hanionis, semua korban menderita luka bakar di sekujur tubuh mereka dan luka-luka seperti itu hanya mungkin disebabkan oleh zat fosfor putih. Namun Israel membantah tuduhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!